Pemirsa perjalanan jamaah calon haji dari pengondokan ke Masjidil Haram mengandalkan transportasi gratis bis salawat. Dalam jangka tertentu, bis ini dipandati penumpang yang ingin beribadah. Jelan prosesi ibadah haji, bis ini akan berhenti beroperasi karena lalu minta sesekitar Masjidil Haram ditutup untuk kendaraan yang melimpas. 209 armada bis salawat yang melayani enam beruntung dari pengondokan ke Masjidil Haram selalu ramai pada waktu-waktu tertentu, pagi sedang sungguh dan malam setelah isya. Banyaknya jamaah yang harus diangkut pada menjelang waktu salawat menyebabkan para jamaah berebut untuk bisa masuk ke dalam bis. Alhasil, para jamaah harus rela berdiri dan berdesak-desakan di dalam bis salawat. Menjelang masuknya waktu lukuf di Arafah, kondisi ruas jalan di ujung Masjidil Haram semakin padat. Karena banyak bis yang terdebak macet saat akan mengantar jamaah, sehingga jadwal kedutangan serta keberangkatannya pun terganggu. Pagan menunggu lama, sebagian jamaah memilih untuk menggunakan jasa akutan taksi. Di Haram sudah mulai macet, banyak jamaah, jadi bis itu lambat. Terus ini banyak jamaah yang jalan taksi kalau bis salawat? Kalau jalan jakin enggak, kalau naik taksi enggak, tapi enggak banyak sebagian gitu. Layanan eksklusif bis salawat ini rencananya akan dihentikan sementara dari 19 sampai 28 September, atau selama prosesi ibadah haji berlangsung. Menjelangkan jamaah calon haji, membuat jalan dan melintas di sekitar Masjidil Haram menjadi pedestrian dan ditutup untuk semua kendaraan yang melintas. Dari Muka Arab Saudi, Reza Alfian dan Krishna Nugraha, MNC Media melaporkan.